Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua yang ketiga ini Sebaiknya kita baca da'an lebih dahulu Kita baca da'an bersama-sama ya Terima kasih Semoga yang akan kita baca di hari ini akan berhubungan untuk kita semua Amin Amin Nah pada hari ini kita akan membahas materi pelajaran pendidikan agama Islam Dan begitu tadi kelas tujuh bagian ketiga yaitu judulnya Semua bersih, Yusuf dan Jaman Nah Sebelum saya mulai pembelajaran Saya akan menjelaskan tujuh pembelajaran pada Makanya kali ini yang pertama yaitu Kalian diharapkan untuk Terjumpahkan Najib Maha Bapak, Awasilo dan Maha Lago Dalam kehidupan saya jadi Yang kedua, kalian dapat melaksanakan Dan jelaskan tata cara berhubungi dari hadap sekil dan hadap besar Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan tata cara berhubungi dari hadap sekil dan hadap besar Nah, dalam satu hadis dikatakan Kemudian Terima kasih telah menunggu Artinya disini adalah kebersihan adalah sebagian dari iman Kebersihan itu adalah sebagian orang yang disuruhkan iman akan berpilih pada kebersihan Kebersihan ini adalah pendukung foko dalam kehidupan saya dari yang tidak dapat di lidari Tidak akan muncul adanya kebersihan penyamanan tanpa adanya kebersihan Nah kebersihan disini meliputi kebersihan sendiri, kebersihan lingkungan, dan kebersihan pakaian Islam menaruh kegiatan yang penting pada kebersihan Baik kebersihan dari najis maupun dari hadas Disini saya akan menjelaskan dulu apa itu najis dan apa itu hadas Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhadapnya seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT Dalam keadaan, keadaan adalah keadaan yang tidak terjadi pada dalam bisnis seseorang Sehingga ia tidak boleh melakukan malah, awal, puasa, dan lain-lain Nah disini yang pertama yaitu toharom Toharom artinya bersuji, bersuji dari najis dan hadas Disini najis terbagi dari tiga Yang pertama yaitu najis muhafapa Yang kedua najis muhafapa Dan yang ketiga najis muhafapa Yang pertama najis muhafapa yaitu najis ringan Disini najis muhafapa Sebab keinginnya anak kecil yang belum-belum berjalan laut Dan belum makan Kecuali air susu ibu Karena menjelaskan najis muhafapa ini Dengan cara mengalirkan air kepada tempat yang terkena najis Yang kedua yaitu najis bersuji takut Atau najis juga disebutkan karena orang hewan, orang manusia, darat, nanak, dan lain-lain Disini najis muhafapa dibagi menjadi dua Yaitu najis muhafapa dan airnya Najis muhafapa di sini adalah Najis yang biar ini adanya Tetapi tidak ada wujud, rasa, dan baunya Cara menggunikannya itu mengalirkan air kepada tempat yang terkena najis Terus medis ini yaitu najis yang tanpa wujudnya Dapat diketahui rasa dan baunya Cara menggunikannya dengan menjelaskan menu Budapnya kemudian Dibujikan dengan air yang lebih menggunikannya Sinsapnya Contoh Badinya layih Perkena kotoran hewan Dapat diketahui cara menggunikannya Di dalam menu kotoran hewan tersebut Lalu dibersihkan dengan air yang lebih menggunikannya Selanjutnya yaitu najis muhafapa atau najis yang berat Najis ini bersihkan dari angkis yang berat Secara menggunikannya dengan fungsi kali bersihkan Nah dimana Dalam fungsi kali bersihkan tersebut Selanjutnya memakai Atau fungsi air yang tercampur dengan tanah Selanjutnya Contoh Spaksunya Dibujani Terkena Air fungsi airnya Anjing Nah itu adalah fungsi airnya Air fungsi airnya Dibilangkan pada buk Mela itu di Apa ya Dibilangkan dengan air yang lebih menggunikannya Lalu dikisipkan dengan 6 kali bersihkan dengan air yang lebih menggunikannya Selanjutnya yaitu Hadas Hadas terbagi menjadi dua Yang pertama Hadas kecil dan Hadas bukar Nah Hadas kecil Ini Contohnya Keluar sesuatu dari Hibur dan hibur Terus Hilangnya akal Hibur Terus Berkembangan kulit Antara laki-laki Dan perempuan yang bukan Abram Terus Menentu hibur dan hibur Dengan Lapa tangan Nah Cara menggunikannya Hadas kecil dengan cara Hada buku atau Kayakmu Dan Terus Yaitu Darah Hadas besar Hadas besar Hadas besar Contohnya seperti Berkemahan sama istri Keluar mati Keluar darah kek Darah lifat Sedang menikah dunia Jangan mencintikan Hadas besar ini dengan Hada dimanjir Sampai disini ada yang Kora Bagaimana jawab pahlawan dari dadas? Pengaruh ada dadas mengikuti manis wajib, tubuh, dan kayangung Parana yang dapat dipenuhkan untuk pahlawan yaitu yang pertama air yang susu pendidikan Yang ketiga debu dan yang ketiga batu Yang pertama yaitu wudhu Wudhu adalah berisi untuk menghilangkan keadaan secil Nah, tata cara wudhu yang pertama yaitu Nyan Ayo dibaca-banya-banya Ya, mana? Ini berjalan-banya 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 Bagaimana jawab pahlawan dari dadas? 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 Ayuh mengusap wajah dengan dungu, lalu mengusap kedua tangan sampai di sini dengan dungu, lalu yang terakhir yaitu terpik atau berhubungan. Nah disini sholat layangmu ada tiga, yang pertama tidak ada air, dan sudah berusaha mencair. Terus yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit tidak susah dengan air, itu tidak boleh layangmu. Jadi tidak ada alasan kalau orang sakit juga tidak olah. Terus yang terakhir, yaitu salat masuk waktu salat, soalnya sudah masuk waktu dubur, dan masih belum main, tidak apa-apa pakai ayammu. Nah ini kata-kata ayammu. Jebunya apa? Jebunya, tidak usah pakai jebunya luar, tapi kan di tenggur, dan di tenggur, dan di tenggur, ini kan banyak-banyak-banyak. Jadi misalnya, di tenggur, jadi rasanya itu gini. Jika menurut gue, di tenggur, dan di tenggur. Jadi yang terakhir, dulu namanya pertanyaan mulai sudah di tenggur, dan di tenggur. Jadi yang terakhir, dulu namanya pertanyaan mulai sudah di tenggur. Terus, ambil jenggu, terus di tenggur, terus di tenggur. Terus di tenggur wajah. Jangan kayak buku, kalau buku kan tidak kali sebenarnya. Terus abis itu jangan sampai di tempat yang sama Di tempat yang lain Terus di tempat Terus sampai di tempat lain lagi Selanjutnya yaitu mandi wajib Mandi wajib adalah Mandi untuk menempat jadat besar Atau biasanya disebut juga Mandi jadat atau mandi juru Nah disini Yang kata-kata lain pertama yaitu niat Eh bisa tanya-tanya lagi Dari wakmah 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 Dari wajib rambut Sampai wajib kaki Dari wakmah 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 Saksik Dari wakmah Dari wakmah Dari wakmah selamat menikmati 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 selamat menikmati